Polda Jawa Tengah memperpanjang penutupan akses keluar dan masuk jalan tol hingga 25 Juli 2021 mendatang. Penutupan pintu tol terus dilakukan seiring dengan diperpanjangnya masa pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat Jawa Bali hingga 25 Juli 2021. Penutupan sementara akses keluar dan masuk jalan tol di Jawa Tengah yang sebelumnya berlaku mulai 16 hingga 22 Juli 2021. Kini diperpanjang hingga 25 Juli mendatang. Perpanjangan penyekatan pergerakan masyarakat di jalan tol dilakukan seiring dengan diperpanjangnya masa PPKM di Jawa Bali. Direktur Lalu Lintas Polda Jateng Komisaris Besar Polisi Rudi Syafirudin pada Jumat 23 Juli menegaskan, di wilayah Jateng ada 27 pintu masuk maupun keluar jalan tol dan seluruhnya sudah mendapat penjagaan sejak 16 Juli. Masyarakat yang akan menggunakan jalan tol diminta untuk melengkapi surat-surat perjalanan sesuai aturan instruksi Menteri Dalam Negeri. Rudi pun meminta bagi kendaraan di sektor esensial dan kritikal yang melintasi pos penyekatan untuk meminta stiker khusus dari petugas yang bertujuan sebagai tanda telah memenuhi persyaratan perjalanan. Jadi seluruhnya untuk esensial dan kritikal sama, perlakukan sama, apabila tidak bisa menunjukkan surat keterangan kerja dari masing-masing kantornya dan tidak ada hasil step anti-gen PCR dinyatakan negatif, ditambah dengan surat vaksin, kita tidak akan memberikan masuk terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan data dari Ditlantas, Polda Jateng, selama diterapkannya PPKM darurat pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021, pihak kepolisian telah memutar balik 14.591 unit kendaraan di perbatasan provinsi dan 63.989 unit kendaraan untuk perbatasan kabupaten kota, baik di jalan tol maupun jalur non-tol, karena pengendara tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!